Teman-teman, kali ini kita akan membuat soto ayam. Rasanya gurih sekali. Yuk, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Dan ini adalah bahan-bahannya. Saya ada kol yang sudah dipotong-potong. Lalu soun, ada telur. Ada ayam, sekitar 4 potong. Ini untuk 4 porsi ya, teman-teman ya. Ada pewanginya. Sereh, dan jahe. Ada bumbu-bumbunya. Mericat, garam, dan radu bubuk. Bukan merica, maaf ya, teman-teman. Ketumbar. Dan ini bumbu yang akan kita haluskan. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 cm kunyit, dan kira-kira 3 atau 4 geluntung ya. 4 butir kemiri ini kita haluskan dulu ya. Teman-teman, ini bumbu yang tadi kita haluskan ya. Sedang ditumis. Ini berair tadi, karena tadi saya blendernya mau pakai air sedikit ya. Kita tunggu sampai kering dan matang ya. Nah, ini bumbunya sudah kering ya, tapi masih bau langu ya. Berarti, biar kita matangkan lagi ya. Teman-teman, jangan sampai gak matang ya nih. Kalau enggak, dia akan bau ini, bau langu dari kemiri. Nah, sekarang ini udah wangi nih. Jangan masuk udara ini. Udah wangi. Kita siapkan air yang berdiri ya. Dan masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalamnya ya. Bumbunya sudah dimasukkan. Masukkan juga jahe ya. Serehnya masukkan. Lalu seasoningnya, bumbu-bumbunya, rasa-bumbu rasanya dimasukkan juga semuanya. Aduk-aduk. Wah, panik sekali. Nah, kita masukkan juga ayam yang sudah dibersihkan tadi ya. Ini ayamnya. Kita masukkan dulu ya. Golakkan ke sini. Sambil ngedibumbuin sama, ayamnya dibumbuin sama ini, apa namanya? Sama airnya nih. Dan airnya juga gurih. Nanti ayamnya kita goreng ya. Biarkan saja. Airnya sudah menyedi dari tadi ya. Ayamnya juga sudah matang, kuning. Angkat saja. Karena akan kita goreng ya. Kita goreng lalu suir-suir. Kalau teman-teman mau langsung begini, tanpa digoreng, boleh ya. Jadi nggak berminyak ya hayamnya ya. Boleh saja, suka-suka ya. Kita goreng dulu ya. Lanjut suir-suir. Oh iya, jangan lupa beli gula sedikit. Buat penyedap saja. Oke, kita tata dulu ya. Kita ambil soun. Kita ambil sounnya. Lalu kol. Kol disini taruh. Lalu taruh telurnya ya. Telurnya simpen. Telur. Oke. Oke. Ini airnya sudah jadi ya teman-teman ya. Tadi saya sudah masukkan juga sudah nata. Seperti ini ya. Ini ayamnya yang sudah disuir-suir. Ini telur. Di bawahnya ada kol dan soun. Kita guyur saja ke sini. Wow. Wangi loh teman-teman. Coba deh. Nyesel banget kalau nggak nyoba. Oke deh. Sudah jadi ya. Tinggal dikasih atasnya. Dikasih bawang goreng aja dengan daun bawang ya. Ini dia penampakannya sudah matang ya. Wow. Enak sekali. Di atasnya ditaburi daun bawang atau bawang goreng ya. Kalau suka ya. Enak sekali. Wangi lagi. Teman-teman terima kasih ya. Sudah menyimak video saya ini. Dan selamat mencoba. Salam. Oh ya kalau suka pedas. Teman-teman bisa memakai sambal tomat. Atau sambal sunda goreng ya. Yang pernah saya bikin. Silahkan dilihat deh videonya ya. Sub indo by broth3rmax